Jawa Barat, simpel-simpel Jawa Barat yang betul-betul memiliki eksistensi di lapangan untuk masyarakat saya berharap juga bantuan dan keolongannya untuk mensosialisasikan untuk mengejar masyarakat Jawa Barat agar bisa meyakini dan memilih pasangan asih yang siap Alhamdulillah saya yakin dengan kebersamaan diantara kita semuanya, sesuatu yang berat, ya karena surveinya kita mungkin mengentang ilham ini mungkin melakukan tertangkap survei karena kita baru-baru juga itu tapi insyaallah, dengan kebersamaan diantara kita, mujahat dari antara kita, keseluruhan keseluruhan di keseluruhannya bukan satu hal yang mustahil insyaallah, kalau takdir Allah berikan kemenangan pada pasangan asih di 2024 ini oleh karena itu saya sekali lagi sangat mengucapkan terima kasih jazatmu untuk semua elemen yang hadir di tempat ini mari kita satukan dekat dari mulai hari ini untuk terus berkira mensosialisasikan pasangan asih ini dan kemudian mengaktifkan masyarakat untuk bersama-sama wujudkan jadinya yang terbaik jadinya dihaju adil sejahtera bersama pasangan asih oleh karena itu kita bikin dia lagi kalau saya ucapkan jadinya jadinya jawabannya menhaju adil sejahtera dan kalau jadinya 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 mulai mulai siap yes jadinya jadinya oke siap tes itu baru tes itulah saya kira yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini terima kasih mudah-mudahan apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentu semuanya jangan lepas sandaran kita terkuat dan tertinggi hanyalah kepada Allah gak ada hal-hal yang kita merasa hebat kita merasa diatas angin tanpa pertolongan Allah semuanya gak ada apa-apanya esklafa dicampur selasih asih jawabannya asih esklafa dicampur selasih lu pada pilih pasangan asih selamat menikmati 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 calon gubernur mendatang calon gubernur mendatang karena kita bawa mendaftar kemudian tentunya di seluruh jajaran pakai yang hadir saya sebut disini tentu satu-satu Kang Haruh Kedua DPW TKS Hansaan Ketua DPW Nasdem Kang Zaini yang mewakili Ketua DPW P3 dan tentu seluruh jajaran-jajaran yang hadir disini termasuk dengan Dewan Pakar dan Dewan-Dewan lainnya kemudian tentu Gubernur Jawa Barat 2008 setelah tahun-tahun 2018 saya sempatakan dan setelah istri Guneti Kang Aher dan ada sekali tokoh-tokoh lainnya apa tokoh alim orang dan masyarakat pada dunia mohon maaf saya tidak sebut semua satu-satu Sampu Rasul Wilson Sadaiana Sipul aja Baiklah mari kita padatkan puji syukur kepada Allah SWT kita berada disini dalam keadaan sehat dan berada di tempat ini yang sangat asri tadi Kang Ustadz saya itu sudah menyampaikan nata belakangnya tidak perlu saya tambahkan saya membuat sui untuk pembicaraan terakhir untuk menambahkan sesuatu karena semuanya sudah saya sampaikan tapi masih ada masih ada beberapa yang saya sampaikan terutama ada apa ada pantun sedangkan saya juga bisa pantun ya jalan-jalan ke Jawa Barat menikmati udara besi Insya Allah hari ini penuh berkat untuk Jawa Barat penuh asih ya saya kira saya disini ingin menyampaikan beberapa hal yang belum tersebut pertama-tama saya ini dulu belajar dari Bapak dan saya kira paradigma ini masuk ke dalam beberapa organisasi Bapak pengaping termasuk It's Me dimana saya kekuatan paka yaitu adalah kalau kita mau maju sebagai manusia atau juga sebagai manusia kita perlu dua hal yang satu itu adalah iman dan takwa yang kedua ini pengetahuan teknologi dua-duanya perlu kalau kita kasih gambaran saya selalu tanya kepada Bapak ah gimana itu sebetulnya hubungan satu sama lainnya nah Bapak kasih contoh ini ada seorang yang seratus semimum takut dan nol pengetahuan teknologi ini sebagai contoh tentunya tidak ada seperti itu nah itu adalah orang yang kalau dia menghadapi masalah tidak berbahaya tentunya mungkin selamat karena umur-umur tapi dia bisa menjadi korban sebaliknya kalau kita hanya impact saja tapi tidak impact sama sekali kita mungkin itu bisa menjadi bahaya karena kita tidak terukur bagaimana apakah kita ketahui sebagai ilmu ilmu bukan saja ilmu apapun dua-duanya itu harus ada di setiap kita ada orang yang ada jadi harus ada iman dan takwa harus ada ilmu pengetahuan teknologi dan kalau saya lihat kombinasi ini insyaallah ini manifestasi keseimbangan di antara dua itu saya kira kita dua-duanya Kang Ustaz Syeku dan saya punya reputasi mungkin saya lebih ditenang sebagai orang teknologi teknokrat Pak Ahmad juga tentunya teknokrat tapi juga ditenang sebagai orang seorang Ustaz nah ini saya kira saya melangkap tapi kita dua-duanya punya sangat isyarat untuk memadukan jawabannya tadi sudah ditekankan oleh teman saya Kang Saan bahwa saya jawabannya harus jadi emas saya mau melengkapi lebih lagi kalau kita lihat tadi juga Kang Ahya menyampaikan beberapa hal yang sebetulnya sangat menunjukkan jawabannya itu begitu kuat tapi juga begitu lemah jadi paradoks-paradoks itu kita ketemu di beberapa tempat misalnya juga kita banyak industri tapi pengalaman tinggi kita ini ekonominya lumayan stabil tapi banyak orang pakai pinjol banyak sekali paradoks-paradoks seperti itu nah itu sebetulnya harus kita bereskan karena kalau kita lihat Indonesia kan mau menjadi emas jadi kita tahu itu apa maju berbalet berkelanjutan untuk itu kita harus lihat apa yang diperlukan untuk mencapai hal itu nah kita model menanggungkan maju lainnya itu seperti apa seperti itu nah kita lihat di Asia itu banyak contohnya Jepang Korea Tiongkok itu semua menanggungkan maju apa yang mereka miliki yang kita tidak miliki ya itu adalah kekuatan ekonomi kita ini masih menanggungkan kepada apa yang kita punya itu adalah sumber daya alam atau kita juga melolak itu oke tapi kalau kita lihat misalnya kita dari Jakarta ke Bandung sekarang kita naik ke Tiongkok cepat dari mana dari Tiongkok kalau kita naik MAT di Jakarta sendiri itu dari mana dari Jepang jadi mereka punya apa yang kita tidak punya kita punya industri dan ekonomi yang berteknologi yang dengan selusi-selusi canggih yang kita perlukan Indonesia mampu contohnya just di Jawa ya itu masih ingat kita ya tahun 1995 kita melihat penemangan perjalanan dari M50 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati